Dr. Sarjono, mantan Direktur RSUD Smart Pamekasan, meninggal karena terpapat COVID-19 pada Rabu 2 Desember 2020 dini hari. Menyusul suaminya, Martini 60 tahun meninggal, diduga tertular virus COVID-19 dari suaminya itu. Martini meninggal dunia di rumah sakit Muhnur Pamekasan Rabu 2 Desember 2020 petang. Rumah sakit itu diketahui juga digunakan oleh Sarjono selama menjalani perawatan, sebelum meninggal dunia. Dilansir oleh Kompas.com, kondisi Martini sempat membaik beberapa saat setelah dirawat di rumah sakit sejak Selasa 1 Desember 2020. Namun, kondisinya berubah menurun setelah kematian sang suami. Bahkan, pernafasannya dibantu dengan vertilator. Diduga kuat, Martini tertular COVID-19 dari suaminya. Sebelumnya diberitakan Sarjono, dokter senior di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, meninggal dunia karena terpapar COVID-19 Rabu 2 Desember 2020 dini hari. Dokter spesialis radiologi ini masuk rumah sakit dalam keadaan sesak napas dan tubuhnya lemas. Ketua Penanganan Pasien COVID-19 RSUD Smart Pamekasan, Joyful Hidayat menjelaskan, Sarjono sempat sakit selama sepekan dan menjalani perawatan mandiri di rumahnya. Karena tak kunjung sembuh, Sarjono dilarikan ke Rumah Sakit Mohnur Pamekasan Selasa 1 Desember 2020 sore. Setelah diperiksa, Sarjono diketahui positif COVID-19 dan langsung dirawat dengan bantuan oksigen karena kondisi fisik yang turun drastis. Sebelum meninggal, kondisi Sarjono sudah sangat menurun. Pihar rumah sakit dan keluarga sempat mencoba merujuk Sarjono ke rumah sakit lain yang lebih lengkap di Surabaya. Namun, tidak ada satupun rumah sakit yang siap menerima karena penuh. Sarjono berpulang pada Rabu dini hari di Pamekasan. Sarjono berpulang pada Rabu dini hari di Pamekasan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!